Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kami sedikit jamin dan Pada Pekamat Puala Jeraik Bukan stunting Maupun diberi dalam kemampuan Demikian informasi yang terjadi Ya Pekamat Sedengar informasi situasi kita kan Dalam keadaan aman dan terkendali Nah Tapi untuk mengantisipasi stunting Sampai sejauh mana Untuk stunting kita baru saja Melaksanakan dokter karyawan ini dari lintas sektor di mana kita libatkan semua yang terbaik dari tingkat kecamatan, kepala desa, lurah, tim pengerak diakam, serta kotor-kotor masyarakat, kotor agama di mana program stunting yang ada di kecamatan wilayah semuanya kita menutup untuk kedepannya supaya stunting itu kita usahakan penjagaan sedini mungkin supaya angka yang ada di kecamatan mulai target yang diharapkan benar-benar mencapai 16-18 persen itu terhaksana dan lebih bisa kita terhaksana lagi atas kerjasama yang pasti dari peskesmas dan juga yang sangat membantu kita juga dari petugas posyandu yang ada di kecamatan wilayah maupun yang di desa-desa nah dengan ada program pemerintah daerah dan kerjasama dengan APBN dalam pengolahan air bersih nah bagaimana tanggapan Pak Cama ya kita kita ucapkan terima kasih dengan dukungan dengan adanya sumber air bersih karena selama ini kita di heran khususnya untuk kecamatan wilayah sampai saat ini yang sama air bersih itu belum tersedia tapi mudah-mudahan dengan adanya proyek yang terbaru ini yang semilai emang itu hampir 31M dan insyaallah dengan pelaksanaan mudah-mudahan tidak ada kendala untuk pelaksanaan dan untuk tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan sumber air bersih yang dikelola oleh pemerintah tersebut mungkin harapan emang kepada warga masyarakat khususnya di kecamatan harapan kita selama ini kita tahun ini juga ada masalah air bersih makanya harapan kita memudahkan proyek itu betul-betul terlumisasi dan kita dapat memenuhi dan terutama kebutuhan air bersih khusus untuk kecamatan oke terima kasih